Sampai ke bidang dinding Memang mesti puter-puter ya ini Puter lagi ke sana supaya kita pas sama dindingnya Nah dindingnya tuh Gimana Kalau susah ngeliat dindingnya, balikin lagi Jangan pakai X-ray-nya Dihidupkan lagi Nah baru pasiin nama dindingnya Sini ya Iya Geser dulu, dia sedang terpegang gak ya Oh iya sih, kepegang Cuman di depannya Kemana itu Kemalah ke dalam sana I skip dulu I skip Olangi lagi Nah klik Nah itu disitu kayaknya Mana ini Zoom extend aja Kalau hilang Zoom extend aja Saya rasa itu kitchennya terlalu berat ya Mungkin jadi dia memperlambat Tenggit aja kompiternya Oke Nah seharusnya sih ini sudah terpotong Ada garis disini, ada pas kan disini kan Sudah betul Disitu Paling Coba kita ini Ini dalam grup ini kan Ini dalam grup kitchen Coba kit Ini nih sedikit deh Sedikit deh Ini nih Sebagai penanda aja Ini satu Satu Apa ya Yuk panggilnya apa ya Ambal ya Ambalan 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 Di Di Push Persis di Dinding Push persis di dinding Karena ini masih motong ya Push persis di dinding Dari Sana ya Nah itu agak kelihatan disitu ya Misalnya ambil dari sini Dinding Push Sampai ke dinding Ini garis ini kayaknya Ini gak mau Gak mau mundur Gak mau mundur Masa Yuk kah Oh segitu-segitu aja ya Oh gitu Saya gak tau kenapa Tapi mungkin Mungkin ada banyak garis terpotong Oke Gak apa kak Ini kayaknya udah cukup Sudah pas ya Sudah pas disini ya Oke Kalau Situ harusnya Gitu ya Harusnya gitu ya Atau berkali-kali dia harusnya Nah kalau sudah Ini pake cara yang tadi View Hidden Geometry View Component Edit Bukan Hidden Geometry View Ini gimana Escape Component Edit Hide Rest of Model Hide Rest of Model Nah patokan kita tuh yang ini Patokan kita tuh yang ini tadi Dinding tuh ada disini Jadi Segala yang berlebihan dari dinding ini Harus ditarik kesini semua Misalnya Ini Karena kita punya jendela Ya kita boleh hilangkan ini Kita gak mau ini Boleh Atau mau kita pake Berarti jendelanya gak kepake Itu kalau mau dihilangkan Bisa di-delete langsung gak Hilang yang lainnya gak Itu kan Aksen ya Motif Nah itu Delete Ini pundurin ke belakang Nah hati-hati Kalau Kalau kita Ini bolong ya Kasih line dulu Kasih line dulu Itu bolong Eh dimana Ya disitu harus Tapi kok gak Tutup Enggak Enggak Tutup Di atas Coba yang atas Lihat detail ini Itu yang membuat Dia tidak tertutup Yaudah Yuk bikin ini Kesitu Sampai lurus Sampai full Ini tutup Garisnya tutup Line Ini ya Sampai ujung sana Sampai ujung sana Berarti yang ini kok Kurang ya Ini pencet nih garis yang ini nih Pencet garisnya saja Line Pencet Pencet line Pencet pake panah Klik Move Move Garisnya ke situ Nah gitu Nah ini sekarang kan Harus dipus ke belakang nih Tapi kita gak tau Patokannya Ya munculin lagi Hide-nya tadi Tadi itu Jadi bolak-balik Kita begitu Kalau Kasusnya sedang Memperbaiki Objek Lagi memodifikasi Objek Komponen edit Bagaimana komponen Komponen Oh iya Nah itu Nah balik lagi Kayak gini Jadi bagusnya Kita Harusnya kita Tahu patokannya Kira-kira berapa ukurannya Mungkin 15 cm Ke belakang Gimana Kira-kira bisa Memodifikasi Objek Itu Ini udah hampir Jam 11 Soalnya Saya mau kasih PR Tadi ini Belum Kepotong Ini belum Kepotong Harus Persiskan Oke Ini karena Wakunya juga Hampir Mau Habis Mau Jumatan juga Coba kita Keluar dari Group Keluar dari Group Kita Munculkan Kitchen Kembali Ke Scene Kitchen Oke Ini belum Keluar Sepenuhnya Dari Group Keluar Sepenuhnya Dari Group Pencet Di luar Klik Klik Di luar Sudah Bagus Ini Kalau bisa Si objek Ini kita Turunin Sampai Ke bawah Sini Supaya Ada Garis Disini Ini Kayak Enak Gitu Kalau Nggak ada Garis Klik Turunin Ke bawah Terus Lantai Jangan Jangan Bertimpa Begini Kalau Mau You Naikin Ke atas Boleh Atau Kita Hapus Saja Sorry Pegang Apa Tadi Sorry Itu Ini Kan Push P Nah Bidangnya Turunin Itu Belum Kepegang Kayaknya Belum Kepencet P Bidang Bidang Yang Mau Dipush Mana Ini Munculkan Ini Kurang Kelihatan Ini Munculin Kalau Mau Kelihatan Nah Push Turun Sebagai Di bawah Kanopi Yang Tadi 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 Kalau Sudah Ini Keluar Ini Masih Agu Agu Klik Di luar Ini Belum Nah Nanti Di Di Percantik Lagi Misalnya Ini Jangan Pake Ini Pelantainya Kita Pake Yang Kita Punya Meja Habis Itu Secara Tampilan Kalau Kita Nggak Mendetail Ke Hanya Cukup Paling Nanti Faris Tambahin Meja Disini Ada Kursinya Disini Kalau Sudah Tahu Desain Interior Kitchen Misalnya Harus Ada Jarak Minimal 90 Sampai 120 Di Antara Sini Supaya Orang Bisa Gerak Dengan Mudah Jadi Mejanya Ukurannya Harus Terukur Jadi Tampilan Ini Bisa Dicoba Mungkin Caranya Sekarang Supaya Nggak Terlalu Supaya Cepat Coba Masuk-Masukin Semua Objek-Objek Dari 3D Warehouse Keseluruh Ruangan Apakah itu Ruang Bed Ruang Kamar-Kamar Tidur Ruang Tamu Ruang Tengah Boyer Dan lain-lain Sesuai Desainnya Faris Pilihan Faris Mau bikin Sendiri Boleh Mau Ngambil Dari Objek Luar Boleh Jadi Kita Belajar Nanti Di Akhir Pertemuan Nanti Tampilan Tampilan Ini Harus Bagus Jadi Untuk Sekarang PR-nya Itu Itu Aja Dulu Ini Modelingnya Saya rasa Sudah berkali-kali Latihan Hari ini Sudah berkali-kali Latihan Sudah Mulai Ngerti Mana Yang Harus Dipencet Mana Endpoint Mana Yang Harus Masuk Ke Grup Keluar Grup Sudah Oke Jadi Besok Nanti Saya Mau Lihat Ada Beberapa Scene Dari Ruangan-ruangan Ini Yang lain-lain Coba Lihat Potongan Tadi Potongan Potongannya Oh Bukan Potongan Yang Ini Scene 6 Oh Potongnya Disini Jadi Cuma Kelihatan Secara Tampak Kalau Misalnya Kita Undurin Lagi Sedikit Kitchen Akan Lebih Full Kelihatan Segantung Motongnya Dimana Disini Ada Pertanyaan Dulu Cukup Coba Lihat Lagi Denah Denah Jadi Ini Sudah Terpotong Ini Coba Lihat Disini Ini Yang Harus Diperbaiki Sebenarnya Kalau Saya Mau Rapih Banget Ya Kalau Memang Ada Projek Kitchen Set Yang Ini Yang Harus Rapih Jadi Kita Tahu Panjang Berapa Lebannya Berapa Seperti Itu Yang Biasanya Kita Perhatikan Ini Harus Ada Jarak 90 cm Baru Bikin Mejanya Sama Kursi Hari Ini Saya Cukupkan Sampai Disini Oh Oh Ini Kalau Masukkan 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 Layer Kitchen Set Atau Layer Furniture Juga Boleh Nanti Tugas Berikutnya Kalau Bisa Paris Ada Waktu Lengkapi Furniture Furniture Dalam Ruangan Ini Paling Gitu Sampai Hari Ini Terima kasih Sudah Mengikuti Training Sesi Ke 5 Dan 6 Nanti Kalau Ada Pertanyaan Yang Seputar Ini Ya boleh Kita Tanyakan Langsung Kalau Kita Ketemu Lagi Di Pertemuan Sesi 7 Di Hari Jumat Depan Ya Kalau Kita Cukupkan Ada Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tutup Saya Stop Recording Ok 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 Terima kasih.